Ya pemirsa sebanyak 3.741 pemudik yang telah merayakan Idul Fitri 1.445 Hijriah dan berlibur lebaran di sejumlah kabupaten kota di Sumatera Utara memadati terminal penumpang Bandar Deli Medan. Pemudik yang didominasi pekerja ini balik ke Batam, Kepulauan Riau untuk kembali bekerja. Suasana terminal penumpang Bandar Deli Medan dipadati ribuan pemudik yang akan balik ke kawasan Batam, Kepulauan Riau. Sebanyak 3.741 penumpang menggunakan jasa transportasi laut didominasi masyarakat yang akan kembali bekerja di kawasan Batam usai merayakan Idul Fitri 1.445 Hijriah dan berlibur lebaran. Sebelumnya tercatat sebanyak 2.000 lebih penumpang asal Batam tiba di terminal penumpang Bandar Deli pada pukul 2 siang. Direktur Armada dan Komisaris Independen PT Pelni Robert Sinaga mengatakan PT Pelni memberikan program mudik gratis di sejumlah wilayah di tanah air. Saat ini di Pelabuhan Pelawan ada 819 penudik yang diberikan tiket gratis untuk pulang ke kampung halaman. 1.200.000, 2.900.000, nanti yang naik 3.700.000. Seperti itu. Kemungkinan masih sama dengan yang next, tanggal berapa? Terus tanggal 21, nanti kan masih ada satu kali lagi ya. Terus kemudian ada program tiket gratis. Nah program tiket gratis ini salah satunya yang dari pelawan ini. Di samping lebih kurang ada 30 trayek lagi lah. Yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan sebenarnya. Program tiket gratis namanya. Rencananya kapal motor kelet akan kembali membawa penumpang pada 21 April mendatang dengan tujuan batam yang diprediksi kembali akan menjadi puncak arus balik kedua. Dari Medan, Yudabahar, INews melaporkan.